Seorang mahasiswi di Kota Padang, Sumatera Barat mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian tangannya setelah mengalami pembegalan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Tim Opsinal Polsek Padang Utara yang mendapat laporan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku di daerah Alay Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Setelah melakukan penyelidikan, Tim Opsinal Polsek Padang Utara yang mengetahui keberadaan pelaku langsung bergerak cepat menuju lokasi di daerah Alay Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku bernama Rizky, 24 tahun, terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas. Polisi kemudian membawa pelaku ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumbar untuk mendapatkan pengobatan. Selain Rizky, polisi juga menangkap istrinya bernama Yola, 29 tahun, yang ikut membantu perbuatan sadis suaminya. Sebilan senjata tajam yang digunakan untuk pembegal pun turut disita polisi. Dari keterangan polisi, Pak Sutri ini telah melakukan aksi begal terhadap seorang mahasiswi di daerah Alay Parakopi, Kota Padang. Korban bahkan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka cukup serius di bagian tangannya terkena sabatan senjata tajam pelaku saat hendak perampas ponsel milik korban. Tak hanya orang lain, pelaku juga ternyata sebelumnya melukai ibunya sendiri. Ini sepasang suami istri melaksanakan atau melancarkan aksinya dengan begal korban yang pelaku dengan inisial R dan Y. Ini sepasang suami istri yang melukai korbannya dengan menggunakan celurit. Pelaku juga melampas HP di tangan korban. Sebelumnya pelaku juga, sebelum melaksanakan aksinya pelaku juga mengenai ibu tersangka, ibu dia sendiri sebelum melancarkan aksinya. Jadi sangat mirip sekali kita melihatnya. Jadi kedua pelaku ditahan di Polsek Padang Utara dan terlancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.